Pertama, rumah dinas wali kota Blitar Sontoso dikabarkan dirampok pada Senin 12 Desember 2022 dini hari. Kepolisian menyebut saat kejadian wali kota bersama istri dan tiga penjaga disekap, meski demikian seluruh korban saat ini dalam kondisi baik. Kepolis Blitar Kota AKBP Argo Wiyono membenarkan telah terjadi pencurian dengan kekerasan di rumah dinas wali kota Blitar. Polisi mendapat laporan peristiwa perampokan ini setelah subuh. Argo menyebut saat melancarkan aksinya pelaku mengikat tangan dan melakban mulut wali kota Blitar bersama istrinya dan tiga anggota Satpol PP yang berjaga. Pelaku diperkirakan berjumlah lima orang. Awalnya pelaku masuk dari pintu sebelah barat. Mereka langsung menyekap tiga penjaga di pos penjagaan. Setelah itu pelaku masuk ke dalam rumah dinas dan menyekap wali kota bersama istri di kamar. Kini kondisi Santoso dan istrinya baik-baik saja. Dikabarkan uang ratusan juta dan perhiasan milik wali kota berhasil di Gondol Mali. Saat ini pihak kepolisian tengah melakukan olah tempat kejadian perkara. Jadi kami sampaikan tadi pagi, kurang lebih setelah waktu itu, itu terjadi informasi peristiwa penjagaan dengan kerasan di rumah dinas Pak Wali Kota Blitar. Kemudian kami juga sampaikan bahwa yang tertangkutan Pak Wali dan Ibu dalam kondisi baik-baik saja. Saat ini tim dari Polres di Gitargota dan nantinya juga akan ditekap dari gajarannya. Di stream room dari Pol Denggakim dan melakukan olah tempat kejadian konstruksi. Kami mohon doanya mudah-mudahan di tempat kami cepat lengkap. Jika para pelaku tidak dapat mengembangkan. Itu sementara SKS. Benar ada aksi penyekapan kan? Benar ada aksi penyekapan? Iya, pada saat itu para pelaku memang mengembangkan penyekapan penyekapan dengan beliau. Tadi ada petugas yang menyatakan akan terawat luka. Apakah ada yang terluka, Den? Terluka tidak ada. Cuma yang pasti dilakukan penyekapan mungkin terluka karena kondisi pertama. Ada barang-barang yang hilang, Den? Barang-barang yang sudah diidentifikasi hilang? Barang yang teridentifikasi hilang ada uang cash dan ada beberapa periasan yang diperlukan di wali. Warang cash, nilainya berapa ini? Kurang lebih sebar, 400. Dan kejadiannya jam berapa, Den? Kurang lebih antara jam 3 sampai jam 4 pagi. Kamera CCTV, apakah masih ada atau dirusak juga? Kamera CCTV dirusak juga. Yang bagian dalam ya? Dan untuk yang sudah diperlukan, saksi siapa situ? Penjaga dari Pol PP dan Gliop. Ada berapa penjaga? Berapa penjaga yang satu lagi? Ada tiga orang. Tiga orang. Pak Wali, dan itu apakah di setepat juga, Den? Iya, di apa? Di setelah dalam kondisi, ya ada penjaga penjaga, lokasi, tempat penjagaan para pengharga. Kira-kira demikian. Di dalam lakaman juga? Iya, di atas tajam. Pelaku berjumlah berapa dan? Ya, kurang lebih sekitar 4 sampai 5. Senjata tajam? Mungkin sementara itu ya. Kita masih dalami. Mudah-mudahan cepat. Kita akan update. Berapa orang ini ada di dalam rumah? Ya, ada lima. Ada lima, berarti tiga orang penjaga dengan Pak Wali dan Bu Wali. Kalau tigaannya, masuklah tangan. Dari Bintu Sampai. Berarti kelima yang ada di dalam rumah itu disikap semua. Terima kasih, Nek. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.